213 Jamban Sehat di Kelurahan Ampel terus dikebut Di kota metropolis sebesar Surabaya, ternyata masih banyak warga yang belum memiliki jamban Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup, Surabaya ada sebanyak 8.000 warga yang tidak memiliki jamban Menangkis hal ini, pemerintahan kota Surabaya terus mengeber program Jamban Sehat Misalnya di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir Sebanyak 213 titik jamban sedang dikebut, proyek itu harus tuntas hingga akhir tahun Buswaji, selaku pengawas program Jamban Sehat di Kelurahan Ampel mengatakan Hingga Februari 2023, sudah 53 titik yang terselesaikan Termin pertama ditarget rampung 71 titik pengerjaan jamban sehat Selama ini, masyarakat Ampel yang belum memiliki jamban terpaksa membuang tinja di selokan Kendati gratis, masih ada masyarakat yang menolak Alasannya sudah terbiasa buang air besar di selokan Ada pula warga yang enggan dibuatkan jamban khawatir dibungut biaya tambahan Sementara itu, seudah 59 tahun warga RT5 RW7 Ampel Merasa senang karena telah disentuh bantuan jamban sehat Dia mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!